Halo para pemirsa suyanto.id. Ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita bertemu dengan program Mengapa Orang Sukses? Mengapa Orang Gagal? Tapi sebelum melanjutkan vlog ini, saya mohon Anda selalu klik subscribe, klik lonceng, atau komen di kolom komentar itu supaya Anda mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Nah, kali ini kita tetap berbicara mengenai soft skin. Dulu, episode yang terdahulu, episode 18, dan saat ini kita berada pada episode 19, kita sudah bicara mengapa orang sukses? Ya, karena soft skill-nya baik. Apa soft skill? Untuk merefresh Anda, soft skill itu semua kemampuan yang dibutuhkan oleh segala orang. tidak peduli keahliannya. Sehingga disebut kemampuan yang generik. Soft skill bisa digunakan untuk mendukung kemampuan hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang spesifik sesuai dengan bidang studi Anda, sesuai dengan apa yang Anda pelajari, sesuai dengan keahlian saudara. Keahlian saudara, keahlian Anda, kalau tidak didukung soft skill, tidak akan jadi apa-apa. Hanya keahlian untuk diri sendiri. Tidak ada manfaatnya. Tidak bisa dijual, tidak bisa digunakan untuk menetapkan kemaslahatan dalam masyarakat, dalam keluarga, atau dalam skop yang lebih besar, misalkan bagi negara dan bangsa. Nah, saudara-saudara, soft skill yang berikutnya adalah kemampuan bernegosiasi. Negosiasi itu sangat penting, karena kalau Anda tidak bisa bernegosiasi, maka Anda akan menjadi orang yang suliter bekerja sendiri. Tentu saja bekerja sendiri itu tidak lebih hebat dibandingkan dengan bekerja dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok yang bisa bersinergi. Karena kuncinasi energi itu adalah ketika orang bekerja satu, ditambah satu, atau bekerja lebih banyak dari seorang, atau beberapa orang, maka hasil kerjanya itu jauh melebihi dari penjumpahan produktivitas ketika orang bekerjanya sendiri. Oleh karena itu, kemampuan bernegosiasi pada akhirnya adalah untuk membuat orang lain yakin bahwa Anda itu adalah orang tepat untuk diajak kerjasama, untuk diajak melakukan sinergi, untuk menyelesaikan sebuah proyek, menyelesaikan sebuah gagasan yang hebat, yang kemudian diimplementasikan, mungkin bisa menjadi startup, mungkin bisa menjadi perusahaan baru, mungkin membentuk perusahaan online yang baru, seperti saat sekarang ini sedang muncul dan gencar, semua orang ingin berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari sistem online. Karena apa? Karena sekarang adalah tiba saatnya apa yang disebut dengan sharing economy. Jadi ekonomi yang berbagi. Saudara tidak harus memiliki semua faktor produksi untuk membuat suatu perusahaan, untuk membuat suatu usaha. Karena semua faktor produksi itu bisa di-share, bisa dibagi, bisa digunakan bersama. Tidak harus memiliki, tapi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan fungsinya. Nah ini kan perlu kemampuan untuk bernegosiasi. Apa saja kalau Anda akan bernegosiasi yang harus saudara perhatikan. Yailah pertama, harus ada musuh trust. Jadi Anda harus saling percaya dengan partner yang akan diajak negosiasi. Kalau sejak awal sudah surika, no way. Jadi tidak akan ada negosiasi yang baik. Tidak akan ada membentuk sinergi. Yang kedua adalah muncul understanding. Saling memahami. Siapa Anda, siapa dia. Bagaimana posisinya masing-masing. Kalau Anda misalkan mempunyai hard skill, dia mempunyai modal, itulah bernegosiasi. Bagaimana hard skill itu dipadukan dengan modal dia, lalu kemudian disupport dengan kemampuan soft skill saudara, bisa menghasilkan karya yang lebih hebat. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk saling menghargai. Mutual respect. Ini penting. Kalau saudara melecehkan partnernya, tentu akan ditinggal. Harus dihargai dalam kapasitas apapun. Menghargai dalam kapasitas dia sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, sebagai pemimpin keluarga, sebagai sahabat, dan sebagainya. Yang terakhir, tentu saja setelah ada mutual trust, mutual understanding, mutual respect, harus ada mutual benefit. Sejak awal Anda harus mengatakan, ini nanti akan menghasilkan apa? Lalu saya dapat apa? Dia dapat apa? Itu harus dibicarakan secara baik. Kalau tidak, banyak sekali orang berusaha bersama setelah agak gede pecah kongsi. Ini karena gagal di dalam negosiasi. Nah, begitulah saudara. Mudah-mudahan Anda selalu sukses dengan memanfaatkan, dengan mempelajari, dengan terus mengupgrade soft skill yang ada pada diri saudara untuk menopang hard skill yang ada pada diri saudara juga. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.